Dan kurang lebih di jam 2 pagi ini tiba-tiba terdengar ada suara tembakan sebanyak 3 kali Dan setelah diselidiki ternyata tembakan tersebut ditujukan kepada Halo Beb selamat datang kembali di vlog gue apa kabar semuanya Hari ini gue akan menceritakan mengenai kisah dari seorang wanita penghibur papan atas Yang kemudian berusaha berjuang merubah statusnya menjadi seorang wanita yang lebih bermarkabat Dia adalah Margaret Maria Libert Ini mohon maaf nih ya kalau pengucapannya agak kurang bener secara kan ya lidahnya lidah orang Bekasi Soalnya jarang-jarang kita nyebut nama dari orang sono ya dimahapin aja ya Oke lanjut Beb oke sip Nah Margaret ini dia itu adalah pekerja seks sejak tahun 1916 Dia ini kemudian banyak sekali bertemu dengan pria-pria kaya yang kelak ini menjadi donatur di dalam membiayai hidupnya Dan salah satu daripada pria di dalam kehidupannya ini merupakan anggota dari keluarga kerajaan Inggris bernama Pangeran Edward Namun hubungan mereka ini sangatlah singkat gak lebih dari satu tahun Karena pada akhirnya Margaret menikahi seorang bangsawan kaya raya yang berasal dari Cairo, Mesir bernama Ali Fahmi Bey Dan pernikahannya dengan bangsawan Mesir ini pun juga tidak berlangsung lama karena pernikahan ini tidak bahagia ternyata Beb Dia akhirnya Margaret ini ya membunuh suaminya Ali Fahmi Bey dengan menggunakan pistol saat mereka ini tengah bermalam di sebuah hotel Namun di dalam persidangan Margaret ini dibebaskan dari berbagai tuduhan pidana Nah kok bisa ya kabarnya sini ya Beb ya dia ini mendapatkan dukungan dari orang terdekatnya Pangeran Edward Nah gimana kisah selanjutnya apakah betul mereka ini masih menjalin hubungan bahkan setelah dia menikah dengan bangsawan Mesir ini Dan gimana caranya sampai si Margaret ini bebas dari segala tuduhan bahkan telah terbukti kalau dia ini telah membunuh suaminya Udah tenang anteng-anteng aja jangan di sekip-sekip tetep duduk manis tontonin vlog ini sampai selesai Supaya kalian tahu cerita lengkapnya itu seperti apa Oke Beb bisa dilanjut nih sekarang check it out Margaret Maria Libert lahir pada tanggal 9 Desember 1890 di Paris Ayahnya bernama Fermin Alibert merupakan seorang kusir Dan ibunya bernama Mary Oren merupakan seorang asisten rumah tangga Dia ini memiliki satu orang adik laki-laki yang berusia 4 tahun Namun sayang sekali adiknya ini meninggal saat ditabrak oleh sebuah truk Dan sayangnya juga ya Beb saat itu kedua orang tua dari Margaret ini justru menyalahkan dirinya atas kematian adiknya itu Jadi mereka menganggap kalau Margaret ini gak becus menjaga adiknya Sehingga menyebabkan adiknya ini kecelakaan lalu meninggal dunia Dan memang kayaknya sih kedua orang tuanya juga kurang sayang gitu ya sama si Margaret ini Karena gak lama setelah kejadian tersebut Mereka ini mengirim Margaret ke sebuah asrama wanita yang ada di Paris Ini nama asrama wanitanya Sister of Mary Nah kemudian setelah beberapa waktu Margaret ini berada di asrama wanita Pada saat dia remaja di usia 15 tahun Pihak dari asrama ini mengirim Margaret ke sebuah rumah orang kaya Untuk dipekerjakan menjadi asisten rumah tangga Beb Namun itu juga tidak lama ya Hanya berselang kurang lebih 1 tahun Karena pada saat usia Margaret ini 16 tahun Diketahui kalau dirinya ini ternyata hamil Nah hamilnya ini sama siapa? Prianya gak diketahui Beb Jadi gak tahu itu siapa Terus keberadaannya di mana Nah karena menurut dari pihak asrama Sister of Mary Kejadian tersebut ini sangat memalukan ya Dan bisa memberikan efek negatif terhadap anak-anak perempuan lainnya yang masih berada di sana Akhirnya mereka memutuskan untuk mengusir atau memulangkan Margaret dari asrama tersebut Dan tak lama setelah kejadian pengusiran tersebut Margaret ini akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan bernama Raimonde Namun bayi ini tidak diurus sendiri oleh dirinya ya Beb Tetapi ini dititipkan di sebuah peternakan yang ada di Paris Nah ini gak tahu deh di peternakannya ini apakah masih ada sanak saudara dari Margaret Pokoknya hanya diinfokan kalau bayinya dititipkan di sana Kemudian di tahun 1907 Margaret ini bertemu dengan seorang pria kaya raya Bernama Andre Meller Pria yang diakui Margaret sangat dicintainya ini memiliki perbedaan usia yang sangat jauh Kala itu Andre Meller berusia 40 tahun Sementara Margaretnya berusia 17 tahun Jadi kayak udah sama bapaknya ya Cuma karena dia cinta akhirnya ya dia oke-oke aja untuk bisa tinggal bersama dengan Tuan Andre ini Gak tahu sih ya Margaretnya ini beneran cinta dari hati atau memang cinta karena hartanya Karena kan memang si tuannya ini kaya raya banget ya Sampai-sampai Margaret saat itu merubah namanya menjadi Maggie Meller Dia mengklaim kalau saat itu dirinya memang sudah menikah dengan Tuan Meller ini Tapi secara teknis Beb si Tuan Andre Mellernya ini dia masih memiliki istri Jadi istri pertamanya ini belum dicerai gitu loh Jadi bisa dikatakan kalau saat itu Margaret ini hanya berstatus sebagai simpanan ya Walaupun pada akhirnya sih si Tuan Mellernya ini membelikan dia sebuah apartemen Ya mungkin sayang juga kali ya atau gimana makanya dia bela-belain beliin si Margaret ini sebuah apartemen Namun saat itu penikahan dari mereka juga tidak berlangsung lama Beb Mereka akhirnya ini memutuskan untuk berpisah pada tahun 1913 Nah setelah berpisah dari Andre Meller ini Margaret kemudian juga kembali menjadi pekerja seks Dia udah warawiri nih ya menggoda banyak sekali pria-pria kaya untuk bisa dapat menafkahi hidupnya Padahal sebetulnya waktu dia masih sama Andre Meller ini suka dikasih banyak hadiah-hadiah mewah gitu loh Barang-barang berharga Tapi semua barang-barang yang dimilikinya atau yang diberikan oleh Andre Meller ini Dinilai tidak mencukupi untuk bisa menafkahi biaya hidupnya Beb Saat dia ini kembali menjadi seorang pekerja seks Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Madame Denon Yang diketahui dia adalah pemilik sebuah rumah bordil Yang di dalamnya itu mempekerjakan banyak sekali wanita penghibur kelas atas Di bawah asuhan dari Madame Denon ini akhirnya Margaret menjadi seorang wanita penghibur kelas atas Di tahun 1917 Margaret ini kemudian menemukan pria lain di dalam hidupnya Yang nantinya ini akan menjadi cinta terbesar di dalam hidupnya Dia adalah salah satu anggota dari keluarga kerajaan Inggris bernama Pangeran Edward Mereka ini dikabarkan memiliki hubungan romantis kira-kira kurang lebih satu tahunan deh Mereka bertemu di dalam sebuah hotel yang ada di Paris Pada saat Pangeran Edwardnya ini tengah bertugas menjadi prajurit di dalam satu pasukan Yang ditugaskan di Paris pada saat Perang Dunia ke-1 Saat itu Pangeran Edwardnya berusia kurang lebih 23 tahun Beb Dan masih perjaka Nah menurut teman-temannya ini di usia 23 tahun tersebut Udah gak wajar kalau masih perjaka Jadi udah harus bisa berpetualang gitu ya dengan seorang wanita Untuk bisa mewujudkan itu teman-temannya ini ngebantuin Pangeran Edward Dengan menemukan seorang wanita yang dinilai oleh mereka ini sudah pengalaman Akhirnya disodorin lah tuh si Margaret ini Yaudah akhirnya menjalinkan hubungan selama kurang lebih satu tahun Cuma setelah satu tahun ini sepertinya Pangeran Edward sudah mulai kehilangan minat terhadap Margaret Akhirnya ditinggalin deh tuh si Margaretnya Aduh habis manis sepah dibuang ya Setelah tidak lagi memiliki hubungan dengan Pangeran Edward Ini kembali Margaret menemukan pria lainnya di dalam kehidupannya Dan akhirnya pria tersebut ini resmi mempersunting dirinya menjadi seorang istri Jadi dari hubungan dia dengan beberapa pria dilampau Ini gak pernah ada yang secara resmi menjadikan dirinya seorang istri Baru dengan pria yang ini nih Margaret kemudian menjadi resmi seorang istri Dia adalah Charles Lauren Dan saat itu juga Margaret kembali merubah namanya menjadi Margaret Lauren Tapi ternyata sayang sekali ya Beb mereka ini pada akhirnya menyadari kalau keduanya tidak seharusnya menikah Jadi usia pernikahan mereka ini cuma sebentar banget Jauh lebih sebentar daripada hubungan dia dengan pria-pria sebelumnya Cuma 6 bulan Beb terus udah mereka berpisah Tapi Margaret gak perlu sedih karena akhirnya dia menemukan tujuan di dalam hidupnya Yaitu mendapatkan allowance atau tunjangan yang sangat besar untuk membiayai hidupnya Dari tunjangan tersebut Margaret ini bisa membiayai apartemennya Kemudian mobilnya, kandang kuda dan juga membayar para pelayan-pelayannya Ali Kamel Fahmi Bey Ini dikenal sebagai seorang bangsawan kaya raya yang berasal dari Cairo, Mesir Nama aslinya sebenarnya hanya Ali Kamel Fahmi Nah Bey ini tambahan nama di belakangnya itu merupakan panggilan yang diberikan kepada pria-pria terhormat Kalau misalnya di Inggris ya di London itu kebanyakan laki-laki dari kalangan atas Pria-pria terhormat ini diberikan julukan Lord Ya kurang lebih gitu lah Bey sama Lord itu kurang lebihnya sama pengartiannya Ali Bey ini bertemu pertama kali dengan Margaret itu di tahun 1921 Tapi waktu itu cuma kayak ketemu-ketemu gitu aja Belum secara resmi berkenalan ya Nah kala itu Ali Bey ini sedang berada di Paris Karena sedang menemani seorang bangsawan dari Cairo yang memiliki urusan bisnis di Paris Nah saat itulah dia melihat Margaret Nah akhirnya selama di Paris ini sempat beberapa kalilah Ali Bey ini bertemu dengan Margaret Nah akhirnya pada tahun 1922 secara resmi Ali Bey ini diperkenalkan oleh temannya dengan Margaret Nggak lama setelah perkenalan tersebut Ali Bey ini kan kembali ke negaranya ya ke Cairo, Mesir Tapi ternyata Ali Bey ini memang sudah tergila-gila sejak pertama kali dia ini bertemu dengan Margaret Selama di Cairo ini dia nggak bisa lepas pikirannya dari si Margaret ini beb Kepikiran terus kayak orang lagi kasmaran lah gitu ya Lagi bener-bener jatuh cinta Nah akhirnya dia mengirimkan pesan kepada Margaret Yang mengatakan kalau kondisi dirinya saat itu sedang sakit Terus juga ya dia nggak bisa melepaskan pikirannya itu dari dirinya Aduh kelise banget abang Mereka kemudian menikah di bulan Desember 1922 dan menikah secara Islam di bulan Januari 1923 Namun saat Margaret menikahi Ali, Margaret ini memiliki dua syarat yang dimintakannya Yaitu bahwa dia tetap diizinkan untuk memakai pakaian baratnya Dan Margaret juga meminta untuk diizinkan jika menceraikannya Tepat sebelum pernikahan surat perjanjian ini dikeluarkan Namun Ali Bey menambahkan satu persyaratan dari dirinya Yaitu yang memungkinkan Ali Bey ini bisa memiliki istri lagi Pernikahan dari Margaret dan Ali Bey ini ternyata memang tidak bahagia Beb Karena hampir tiap harinya ini mereka berantem Udah kayak kucing sama anjing Cuma yang gak mengejutkan juga ya karena kan sosok dari seorang Margaret ini Dia ini adalah wanita yang sangat cerdik Kemudian juga dia ini mandiri banget gitu kan orangnya Dan juga sensual Dan dikabarkan juga ya Beb menurut beberapa saksi mata yang kenal dengan mereka Ini seringkali si Margaret ini berbuat satu hal yang sangat memalukan suaminya di depan umum Jadi mungkin itu juga salah satu pemicu dari mereka yang kerap kali bertengkar ya Hingga suatu hari ini di tanggal 9 Juli 1923 Pasangan ini memutuskan untuk menonton sebuah pertunjukan yang ada di London Yaitu The Merry Widow Show Sepulang dari acara tersebut mereka ini kembali bertengkar Dan bertengkarnya ini lebih hebat Jauh lebih hebat dari pertengkaran-pertengkaran sebelumnya Pokoknya ini bener-bener berantem gitu ya Sampai-sampai ini Tuan Ali B-nya sempat meninggalkan kamar hotel beberapa jam gitu ya Dan setelahnya dia kembali lagi ke kamar hotel Dan kurang lebih di jam 2 pagi Ini tiba-tiba terdengar ada suara tembakan sebanyak 3 kali Dan setelah diselidiki Ternyata tembakan tersebut ditujukan kepada Tuan Ali B Penembakan ini ternyata dilakukan oleh istrinya sendiri yaitu Margaret Dengan menggunakan pistol yang lebih dulu disembunyikan di bawah bantalnya Penembakan ini ditujukan di 3 titik pada tubuh Ali B Yaitu pada bagian leher, bagian kepala, dan bagian punggung Nah ini kemudian setelah kejadian penembakan itu Tuan Ali B langsung dilarikan ke rumah sakit Namun tidak tertolong Beth Karena memang lukanya sudah sangat parah ya Akhirnya 1 jam kemudian Tuan B ini dinyatakan meninggal dunia Margaret ini kemudian ditangkap Dan kemudian disidang dengan tuduhan pidana Pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri Persidangan sendiri ini memakan waktu kurang lebih 6 hari Mulai dari 10 September sampai tanggal 15 September tahun 1923 Dan saat itu antusias daripada masyarakat London itu sangatlah tinggi Animon ini tinggi banget gitu Mereka pengen banget ikut atau turut serta di dalam menyaksikan langsung persidangan terhadap Margaret Sampai-sampai nih ya Beb ya Ada beberapa orang yang rela membayar kursi Demi bisa menyaksikan langsung di dalam ruang persidangan Ya ampun sampai kayak nonton konser ya Sampai bela-belain rela bayar kursi Jadi alasan kenapa animo atau antusias dari masyarakat London ini begitu tinggi terhadap persidangan tersebut Karena banyak dari masyarakat ini ingin mengetahui background atau latar belakang Serta pekerjaan terdahulunya dari Margaret ini Apakah memang betul seorang wanita penghibur kelas atas atau pekerja seks Dan juga selain itu ada hal lain yang ingin diketahui oleh masyarakat di London Yaitu keterlibatan atau hubungan romantis antara Pangeran Edward dan Margaret Karena kan memang sudah banyak rumor yang beredar ya mengenai hubungan mereka Nah dua hal ini yang membuat mereka ini sangat penasaran Beb Dan merasa bahwa persidangan ini merupakan satu peristiwa penting yang tidak bisa dilewatkan oleh mereka Aduh ya karena memang dulu belum ada infotainment ya Jadi mereka-mereka ini yang sangat kemal atau kepo maksimal Pengen banget tau gitu ya urusan orang gitu ya kehidupan pribadi Sampai ke dalam-dalamnya Apalagi ini melibatkan anggota keluarga kerajaan Nah udah harus banget tau kayaknya mah penting catet Selama persidangan Margaret menunjuk dirinya sebagai korban kebrutalan dan kebiadapan dari suaminya Yang berasal dari timur Saat itu Margaret dibela oleh Edward Marshall Hall Salah satu pengacara Inggris yang paling terkenal pada zamannya Hakim pengadilan melarang penyebutan masa lalu Margaret sebagai wanita penghibur Dan hanya untuk memastikan bahwa nama pangeran Wales atau pangeran Edward ini Tidak pernah disebut sebagai bagian dari bukti selama persidangan Dan pada saat yang sama Ali dideskripsikan sebagai monster bejat dari timur Yang selera seksualnya menunjukkan amoral terhadap istri Eropanya yang tidak berdaya Margaret pun akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan Bertahun-tahun sebelum dia membunuh suaminya Margaret ini telah mencoba memeras pangeran Edward Dengan mengklaim bahwa dia telah menyimpan semua surat memalukan Yang telah pangeran kirimkan kepadanya Sebelum persidangan pembunuhan Taktik pemerasannya kembali dimainkan Kami pikir ada sekitar 20 surat yang sangat tidak layak Pangeran mengatakan hal-hal tentang perang yang mungkin disalahartikan Ia juga membuat pernyataan kasar tentang ayahnya Dan pada umumnya ada konten seksual di dalamnya Dan itu juga bukan jenis surat yang dia ingin dunia tahu Jadi pada saat Margaret ini ada di persidangan Itu tidak ada satupun orang yang tahu mengenai apa yang terjadi Atau drama yang ada di balik persidangan ini Margaret itu kan saat itu memang memiliki bukti Berupa beberapa surat dari pangeran Edward Yang memang bisa menjadi senjata ampuhnya Yang dapat membebaskan dia dalam segala tuduhan di dalam persidangan itu Dan surat-surat ini dikhawatirkan oleh pihak kerajaan Akan dapat merusak citra atau image dari keluarga kerajaan tersebut Nah pada akhirnya ini pihak keluarga kerajaan Membuat satu persetujuan dengan pihak pengadilan Untuk tidak mengekspos barang bukti tersebut Dan juga sama sekali tidak menyebutkan nama pangeran Edward di dalamnya Jadi mereka akan menggambarkan kalau sosok dari Ali B ini memang seorang pria yang sangat brutal gitu ya Seringkali melakukan KDRT terhadap istrinya Dan juga seorang rasis Nah akhirnya dewan juri di persidangan tersebut mempercayai apa yang disampaikan di dalam persidangan Dan lantas membebaskan Margaret dari semua tuduhan tindak pidananya Setelah kematian suaminya dan pembebasan atas pembunuhan Ali B Margaret kembali ke Paris untuk menjalani sisa hidupnya Dia memainkan bagian-bagian kecil dalam film dan terus memikat pria kaya Sampai akhirnya dia mundur dari sorotan publik Dia meninggal di usia 80 tahun dan masih menyandang nama belakang suaminya Margaret telah sukses membuat kisah cintanya menjadi sebuah bisnis Setelah meninggal cucu laki-lakinya mengetahui bahwa gaya hidup mewah Margaret Didanai oleh uang tunjangan dari 5 pria yang berbeda Wadidaw ternyata gak cuma 1 atau 2 pria tapi ada 5 pria yang telah menjadi donatur atau membiayai hidup dari Margaret Ini memang Margaret ternyata seorang petualang cinta yang sejati ya Ditambah memang memiliki modal, paras yang cantik dan juga bodi yang aduhai Oke babe itu tadi kisah mengenai Margaret Maria Libert Seorang yang awalnya merupakan wanita penghibur Kemudian bisa merubah statusnya menjadi seorang sosialita Yang telah banyak merayu pria-pria kaya yang berada di Paris Gimana? Kalian suka apa enggak? Kalau misalnya kalian terhibur jangan lupa ya untuk di klik like-nya Kemudian komen-komen, di share yang banyak Dan pastinya untuk klik tombol subscribe-nya Sekian dulu vlog kali ini Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya babe Bye now